Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan berbicara Kita akan belajar ya bersama-sama tentang bagaimana Melakukan penulisan ilmiah Ini adalah kuliah terakhir dari matahulia metodologi penelitian Dan kita akan Coba ya Belajar tentang bagaimana Bagaimana strategi Menulis ilmiah Kemudian seperti apa sih strukturnya Struktur penulisan ilmiah ini Sudah dibahas ya pada Kuliah sebelumnya Di sini sifatnya akan menjadi review Kemudian bagaimana menulis bagian metode Jadi di sini penulisan ilmiah yang akan saya tekankan adalah Bentuk jurnal atau tulisan dalam peer review jurnal ya Bukan Dalam format skripsi, tesis, atau disertasi Dimana kalau dalam jurnal di sini ada keterbatasan jumlah halaman ya Sehingga metode tidak mungkin dituliskan panjang lebar karena ruang yang terbatas Sehingga di sini saya akan Sampaikan secara sekilas ya Komponen apa saja sih yang perlu dituliskan Jadi mengapa penting ya Jadi seringkali Metode ini Tidak dianggap penting Padahal sebenarnya Salah satu kunci dari penulisan ilmiah adalah reproducible Kita sering bahas tentang istilah reproducible ini Dimana penelitian yang baik ya Penelitian yang sesuai dengan kaedah ilmiah Harus dapat dilakukan oleh orang lain dengan hasil yang sama Oke Jadi Penulisan ilmiah ini Sudah saya Sampaikan ya Di kuliah pertama Maksudnya kuliah pertama setelah UTS Tentang Critical thinking ya Jadi Setelah kita melakukan penelitian Apalagi penelitian tersebut didanai Kita memiliki kewajiban moral untuk Mempublikasikan Penelitian tersebut Ya Sama demikian Kita perlu Mengukur diri ya Jadi Seringkali Kalau di Indonesia ya Pada saat Mengajukan dana penelitian Kemudian Sarat dari penerima dana adalah Mampu mempublikasikan Tulisan tersebut dalam Jurnal KISATU ya Jadi Jurnal dengan resputasi yang paling tinggi Nah Jadi Kalau judulnya disini Six things to do before publishing Ketika kita melakukan Penelitian Dengan dana Orang lain ya Dana dari pemerintah Atau dana dari institusi yang lain Maka Proses berpikirnya ini Ini bukan Hanya setelah kita melakukan penelitian ya Tapi Bahkan sebelum Kita mengajukan dana Dan umumnya yang dilakukan oleh Rekan-rekan peneliti Mengajukan dana penelitian ini Tidak dengan tangan kosong ya Jadi bukan hanya dari Ide Yang baik ya Tapi Umumnya Rekan-rekan peneliti ini Sudah setengah jalan Atau bahkan sudah selesai ya Melakukan penelitian Namun Untuk mempublikasikan Biasanya Ada Biaya ya Jadi apalagi Kalau misalnya kita ingin Mempublikasikan Dalam Open Free access journal Biasanya Kita diminta Untuk mengganti Biaya cetak lah Katakanlah seperti itu Ada yang sampai 20 juta Dan ini Tidak mungkin Kalau tanpa Dana Mungkin sih Sebenarnya Cuman Istilahnya Rugi lah Sehingga Untuk Mempublikasikan Di peer review Journal Apalagi di Journal Kisatu Kita harus berpikir Bahwa Apa ya Apakah Yang Ingin kita Publikasikan Ini Nanti kita Lihat ya Penjelasan Lebih detailnya Alasan Mengapa kita Ingin melakukan Publikasi Kemudian yang Tahap yang kedua Adalah Tentukan Tipe Jurnalnya Jadi ada Tiga Tipe jurnal Kemudian targetnya Kemudian Kemudian Yang keempat Kita harus Memperhatikan Persyaratan Yang dijelaskan Dengan detil Oleh penerbit Untuk Penulis Kemudian Perhatikan Baik-baik Tentang struktur Tulisannya Ada Beberapa Jurnal Yang Strukturnya Berbeda ya Walaupun mungkin Tidak Terlalu Banyak Perbedaannya Kemudian Yang paling penting Adalah Tentang Etika Publikasi Yang kita Sudah bahas Minggu lalu Jadi yang Pertama Ini Kita berpikir Berpikir Ini Kita Ajukan Empat Pertanyaan Pertama Apakah Penelitian Yang telah Kita lakukan Ini adalah Sesuatu Yang baru Dan menarik Kalau misalnya Penelitian Kita Tentang NDVI Ya Sudah banyak Penelitian Tentang NDVI Kemudian Penelitian Tentang Insar Sudah banyak Juga Namun Bisa Jadi Apa yang Kita lakukan Tersebut Dasar Penelitian Sudah ada Tapi kita Melakukan Tweaking Ya Apa Istilahnya Memodifikasi Sedemikian Rumah Lupa Sehingga Ada Unsur Keterbaruan Di sana Dan menjadi Menarik Kemudian Yang kedua Apakah Yang kita Lakukan Ini Menantang Ya Kalau yang Kita lakukan Ini Biasa-biasa Saja Tidak ada Bedanya Dengan yang Lain Berarti Sebenarnya Tidak Tidak Layak Untuk Dipublikasikan Dalam Jurnal Dengan Level yang Paling Tinggi Kemudian Juga Kita Perlu Berpikir Apakah Yang kita Lakukan Ini Ada hubungannya Tidak Dengan Hot Topic Yang Saat Ini Sedang Terjadi Misalnya Sekarang Hot Topic COVID-19 Semua Bukan Semua Banyak Penelitian Terkait Dengan Ilmu Geospasial Ini Disambung Sambungkan Jadi Dengan Dengan Trending Topic Ini Kemudian Apakah Penelitian Kita Ini Memberikan Satu Solusi Terhadap Permasalahan Yang Sulit Ketika Keempat Pertanyaan Ini Kita Jawab Ya Berarti Kita Memiliki Cukup Amunisi Untuk Mengirimkan Tulisan Kita Ke Jurnal Kisatu Dengan Ke Jurnal Dengan Impact Faktor Yang Tinggi Walaupun Banyak Peneliti Yang Menganggap Sebenarnya Publikasi Ilmiah Itu Bukan Untuk Mengejar Nilai Impact Faktor Yang Yang Besar Kita Bukan Ingin Mengejar Nilai Kemudian Sehingga Dianggap Sebagai Peneliti Top Bahkan Mekanisme Seperti Ini Dikretisi Pula Oleh Salah Satu Penariman Nobel Dimana Beliau Mengatakan Bahwa Tujuan Dari Publikasi Tujuan Penelitian Itu Bukan Untuk Mendapatkan Satu Posisi Atau Status Tinggi Di Dunia Ilmiah Tapi Untuk Memberikan Solusi Dari Permasalahan Yang Ada Ketika Kita Banyak Menulis Kemudian Banyak Dipublikasikan Tapi Ternyata Apa Yang Kita Tuliskan Tersebut Tidak Dapat Diaplikasikan Dalam Memecahkan Masalah Di Dalam Kehidupan Menurut Penariman Nobel Ini Kurang Bermakna Tapi Ketika Apa Yang Kita Teliti Ini Memberikan Manfaat Yang Besar Maka Disitulah Manfaat Besar Dalam Hal Ini Dalam Hal Praktek Atau Dalam Teori Misalnya Dijadikan Sebagai Sandaran Bagi Penelitian Lanjutan Dan Ini Menjadi Lebih Bermakna Penelitiannya Kalau Dari Keempat Pertanyaan Ini Salah Satunya Kita Jawab Tidak Misalnya Penelitiannya Ini Biasa Biasa Tidak Ada Yang Sulit Dalam Melakukan Penelitian Kita Harus Tahu Diri Kita Jangan Ngoyo Untuk Mengejar Publikasi Di Jurnal Level Yang Tinggi Kemudian Kita Juga Perlu Tahu Bahwa Reviewer Ini Memiliki List Pertanyaan Jadi Ketika Reviewer Menerima Makalah Dari Siapapun Kemudian Dia akan Mengecek Jadi disini Adalah Satu Checklist Apakah Tulisan Tersebut Memiliki Material Yang cukup Dalam Arti Datanya Kemudian Analisis Hasil Apakah Topik Yang Diajukan Oleh Peneliti Ini Masuk Kedalam Ruang Lingkup Jurnal Seperti Mudah Mudah Masih Ingat Sudah Saya Singgung Misalnya Penelitian Terkait Dengan Object Based Image Analysis Jadi Bidang Geospasial Kita Kenal Ada Obia Method Metode Klasifikasi Yang Dimulai Dengan Melakukan Segmentasi Citra Segmentasi Citra Ini Bukan Hanya Domain Di Bidang Ilmu Geospasial Tapi Juga Domain Bidang Kedokteran Apakah Teknik Obia Ini Cocok Kita Ajukan Ke Publikasi Jurnal Yang Membahas Tentang Medik Kesehatan Ini Perlu Ditanyakan Kemudian Apakah Tulisan Yang Diterima Oleh Review Ini Disusun Secara Runtun Kemudian Terstruktur Kemudian Apakah Metode Dan Eksperimen Yang Dituliskan Ini Dapat Diulangi Oleh Peneliti Yang Lain Ini Penting Terkait Dengan Reproducible Research Ketika Metode Dan Eksperimen Ini Tidak Dapat Direplikasi Maka Bisa Jadi Penelitian Ini Masuk Kedalam Kategori Science Yang Sudah Kita Bahas Di Kuliah Minggu Lalu Penelitian Dari Masaru Emoto Tentang The Message From Water Ini Akan Menjadi Pertimbangan Penting Bagi Reviewer Kemudian Apakah Hasilnya Ditampilkan Dengan Baik Dengan Secara Cukup Seimbang Kemudian Diskusinya Apakah Relevan Jelas Dan Terdokumentasikan Dengan Baik Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Dituliskan Dalam Pendahuluan Kemudian Objektifnya Apa Kemudian Dari Sini Apakah Diskusinya Ini Menjelaskan Tentang Permasalahan Yang Disampaikan Sebelumnya Kemudian Apakah Kesimpulannya Didukung Dengan Data Jadi Disini Seringkali Kita Terjebak Menyimpulkan Sesuatu Yang Tidak Kita Lakukan Jadi Kita Meliti Tentang Misalnya Penurunan Muka Tanah Kemudian Kita Melakukan Pengukuran Dengan GPS Atau Dengan Insar Kemudian Kita Menyimpulkan Bahwa Penurunan Muka Tanah Ini Disebabkan Ekstraksi Air Tanah Yang Berlebihan Oleh Industri Nah Ini Kita Melakukan Pengambilan Kesimpulan Hanya Berdasarkan Asumsi Dari Misalnya Perkembangan Wilayah Komersil Di Daerah Tersebut Misalnya Tahun 2000 Dengan 2010 Dan 2020 Ternyata Laju Pertumbuhan Mall Laju Pabrik Laju Gedung Bertingkat Laju Hotel Semakin Lajunya Tinggi Jadi Semakin Banyak Jumlahnya Tapi Kita Tidak Melakukan Penelitian Penelitian Yang Detil Berapa Ekstraksi Air Tanah Yang Mereka Lakukan Dari Mana Sumber Air Yang Mereka Gunakan Misalnya Jadi Hanya Berdasarkan Asumsi Nah Ini Seringkali Kita Mengambil Kesimpulan Tanpa Didukung Dengan Data Nah Ini Kalau ini Terjadi Maka Reviewer Akan Menolak Tulisan Kita Kemudian Apakah Bahasanya Dapat Diterima Nah Ini Kendala Dari Non English Researcher Jadi Kita Orang Indonesia Termasuk Salah Satunya Dan Umumnya Kita Menggunakan Jasa Yang Pertama Ada Dalam Pikiran Adalah Penterjemah Padahal Penterjemah Ini Bukan Solusi Yang Pertama Sebenarnya Karena Penterjemah Ini Biasanya Latara Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Dalam Penterjemah Kanya Bisa Jadi Tidak Sesuai Dengan Bidang Yang Kita Teliti Nah Ini Ada Tool Tool Software Software Yang membantu Kita Bagaimana Melakukan Refresh Melakukan Apa Namanya Mengubah Kalimat Tanpa Jadi Menyusun Ulang Kalimat Dalam Bahasa Inggris Tanpa Mengubah Makna Seperti Yang Ada Di Dalam Jurnal Yang Kita Kutip Karena Kalau Apa Namanya Kita Copy Paste Nah Ini Kita Tidak Akan Lolos Dari Plagiarisme Kemudian Apakah Gambar Dan Tabel Ini Tepat Dan Didesign Dengan Baik Dan Kita Akan Lihat Bagaimana Contohnya Kemudian Apakah Semua Referensi Yang Ada Dalam Teks Dimasukkan Kedalam Referensi Nah Ini Kita Pernah Belajar Bagaimana Membuat Bibliografi Bagaimana Membuat Daftar Pustaka Sehingga Daftar Pustaka Atau Pustaka Yang Kita Kutip Di Dalam Tulisan Bagian Utama Dari Tulisan Itu Dipastikan Ditampilkan Dalam Daftar Pustaka Sehingga Kalau Kita Melakukan Secara Manual Seringkali Ini Terlewat Kemudian Di tahap Yang Kedua Memutuskan Tipe Manuskrip Apakah Full Artikel Atau Original Artikel Kemudian Yang Kedua Adalah Letters Rapid Communication Short Communication Short Notes Misalnya Dan Yang Ketiga Review Papers Review Papers Mungkin Bagi Kita Sebagai Pemula Ini Kemungkinannya Kecil Karena Biasanya Review Paper Ini Sifatnya Khusus Jadi Penerbit Tahu Misalnya Kita Ini Seseorang Yang Ahli Di Bidang Katakanlah Smart City Jadi Definisi Ahli Di Smart City Ini Dalam Dunia Ilmiah Sifatnya Spesifik Jadi Ada Yang Ahlinya Levelnya Global Ada Juga Levelnya Regional Misalnya Karena Karakteristik Perkotaan Itu Akan Berbeda Di Amerika Di Eropa Di Asia Asia pun Berbeda Di Asia Tenggara Atau Di Indonesia Nah Ini Ketika Kita Sudah Sampai Pada Level Ahli Misalkan Di Indonesia Kemudian Jurnal Seringkali Ada Isu Isu Ada Edisi Edisi Spesial Misalnya Membahas Tentang Perkembangan Perkembangan Kota Misalnya Di Asia Tenggara Kemudian Mereka Mencari Berdasarkan Lis Publikasi Siapa Ahli Yang Dalam Ahli Geodesi Yang Terkait Dengan Smart City Akhirnya Mereka Akan Mengirimkan Undangan Apakah Kita Berkenan Untuk Melakukan Review Terkait Dengan Implementasi Teori Yang Ada Dalam Smart City Apakah Mungkin Diblementasikan Di Asia Tenggara Misalnya Seperti Itu Bagi Kita Yang Bagi Kita Sepertinya Pilihan Ini Nanti Yang Paling Mungkin Adalah Full Artikel Atau Short Notes Short Notes Umumnya Dipilih Ketika Kita Apa Ya Kita Sangat Senang Dengan Temuan Breakthrough Istilahnya Lompatan Hasil Jadi Temuan Yang Sangat Berbeda Dan Menarik Namun Tidak Mungkin Dengan Waktu Yang Ada Kita Fokus Untuk Menulis Karena Penelitiannya Belum Selesai Katakanlah Kalau Contoh Di bidang Ilmu Biologi Ketika Melakukan Survei Di Lapangan Kemudian Menemukan Satu Spesies Yang Tidak Teridentifikasi Tidak Ada Di Dalam Buku Pandungan Lapangan Dan Ternyata Ini Adalah Rediscovery Katakan Istilahnya Adalah Penemuan Kembali Setelah Terakhir Kali Ditemukan 100 tahun Yang Yang Lalu Misalnya Bunglon Bertanduk Di Sumatera Yang Ditemukan Seseorang Buktinya Jelas Dengan Foto Ini Dapat Masuk Kedalam Short Communication Mengapa Karena Seringkali Ada Orang Lain Meliti Hal Yang Sama Kemudian Kita Menunggu Menulis Full Artikel Dia Menulis Short Artikel Maka Biasanya Kita Kehilangan Momen Jadi Disini Kita Perlu Tahu Trick Bagaimana Memilih Apakah Full Artikel Atau Kita Mampu Publikasikan Short Notes Dulu Short Communication Dulu Supaya Orang Melirik Dulu Wah Ternyata Ini Paraleliti Dari Undip Sudah Mengkaji Ini Dan Ini Menarik Dan Mereka Nanti Akan Bahkan Mungkin Meminta Meminta Hasil Lengkapnya Dan Ketika Mereka Meminta Maka Peluang Tulisan Kita Dimuat Akan Menjadi Lebih Besar Jadi Dari Tiga Tiga Pilihan Ini Kita Harus Melakukan Evaluasi Diri Apakah Apakah Cukup Apa yang Kita Tulis Apa yang Kita Dapatkan Untuk Dipublikasikan Dalam Bentuk Artikel Penuh Kemudian Juga Dalam Memilih Kita Perlu Berkoordinasi Dengan Supervisor Dengan Pembimbing Atau Dengan Rekan Penelitian Kita Mana Yang Akan Dipilih Atau Mungkin Orang Lain Yang Sama Sekali Tidak Terlibat Dalam Penelitian Karena Seperti Pada Umumnya Masalah Orang Orang Luar Itu Dapat Melihat Sesuatu Lebih Jelas Dibandingkan Kita Yang Sehari-hari Sudah Berkutat Dengan Permasalahan Tersebut Kemudian Yang Terakhir Dalam Memilih Manuskrip Ini Sesuai Dengan Kaedah Atau Sesuai Dengan Kode Etik Yang Sudah Kita Bahas Minggu Lalu Kirimkan Hanya Satu Manuskrip Jadi Jangan Melakukan Salami Slicing Dimana Dari Satu Penelitian Kita Motong Sehingga Nanti Katakan Dari Satu Tulisan Kita Potong Menjadi Empat Menjadi Tiga Menjadi Lima Untuk Dipublikasikan Dalam Tiga Atau Lima Tulisan Yang Berbeda Nah Ini Jangan Kemudian Tahapan Yang Ketiga Target Jadi Kita Sudah Katakanlah Sudah Sepakat Dengan Pembimbing Sudah Sepakat Dengan Rakan Penelitian Kita Bahwa Kita Akan Mempublikasikan Dalam Jurnal Dalam Bentuk Full Artikel Kemudian Kita Tidak Ini Terkait Juga Dengan Materi Minggu Lalu Jangan Subbit Banyak Tulisan Satu tulisan Yang sama Ke Banyak Publikasi Banyak Publisher Banyak Penerbit Jadi Kirim Pada Satu Penerbit Dan Tunggu Ketika Ada Jawaban Kemudian Responnya Apa Responnya Minor Revision Misalnya Atau Major Revision Atau Ditolak Kalau Ditolak Sudah Jelas Kita Tidak Perlu Lagi Mengirimkan Ke Jurnal Tersebut Tapi Kalau Major Revision Kita Perlu Diskusi Lagi Dengan Pembimbing Dengan Rekan Peneliti Apakah Kita Akan Melakukan Revisi Kemudian Memilih Apa Mengirimkan Kembali Atau Kita Putuskan Tidak Melakukan Revisi Kita Cabut Aplikasi Kita Dan Kita Memilih Jurnal Yang Lain Yang Lebih Longgar Persyaratannya Walaupun Dengan Dampak Impact Faktornya Lebih Rendah Kemudian Dalam Memilih Jurnal Juga Kita Perlu Lihat Tulisan Kita Sendiri Kita Pilah Kita Kelompokan Ternyata Dari Tulisan Kita Ini Referensi Referensi Yang Mendukung Penelitian Itu Lebih Lebih Banyak Di Elsevier Misalnya Nah Ini Ketika Kita Mengajukan Tulisan Ke Penerbit Elsevier Maka Peluangnya Akan Lebih Besar Dibandingkan Kita Mengajukan Ke Penerbit Yang Lain Kemudian Perhatikan Pertimbangkan Jurnal Yang Memiliki Persentase Penolakan Yang Tinggi Seperti Misalnya Nature Jadi Di Dunia Sientifik Penerbit Nature Ini Adalah Salah Satu Bukan Salah Satu Sepertinya Memang Yang Paling Tinggi Jadi Ketika Ada Peneliti Tulisannya Dipublikasikan Oleh Nature Ini Sudah Dianggap Peneliti Kelas Wahid Jadi Ada Kecenderungan Kita Ingin Dianggap Sebagai Peneliti Yang Berhasil Sehingga Kita Memaksakan Diri Mengirimkan Tulisan Ke Penerbit Tersebut Tapi Kalau Kita Memaksa Tanpa Mengukur Kemampuan Diri Dan Tim Ini Bisa Jadi Penelitian Kita Tidak Dapat Dipublikasikan Kemudian Yang Seringkali Terlupakan Adalah Membaca Requirement Membaca Apa Ya Syarat Syarat Tulisan Dalam Satu Penerbit Misalnya Penulisan Apa Namanya Title Penulisan Judul Apa lagi Struktur Bab Apakah Mulai Dari Abstract Introduction Method Result And Discussion Atau Misalnya Juga Mencakup Conclusion Kemudian Misalnya Informasi Tentang Citation Style Misalnya Apa Gaya Menulis Kepustakaan Nah Ini Perlu Diperhatikan Dengan Baik Ketika Kita Abai Terhadap Hal ini Maka Reviewer Akan Menganggap Kita Menghabiskan Waktunya Sia-sia Jadi Dia sudah Setuju Oke Saya akan Mereview Jadi kan Biasanya Dalam Reviewer Menerima Undangan Dari Penerbit Dengan Judul Ini Apakah Anda Memiliki Waktu Untuk Melakukan Review Sampai Tanggal Sekian Oke Misalnya Kemudian Dilihat Ternyata Strukturnya Tidak Sesuai Dengan Yang Diminta Nah Ini Walaupun Hanya Setengah Jam Atau Satu Jam Itu Sudah Apa Citra Kita Ini Sudah Rusak Di Mata Reviewer Karena Itu Template Yang Disediakan Oleh Penerbit Ini Akan Menjadi Amat Pembantu Kita Sudah Belajar Bagaimana Menggunakan Template Dengan Keniter Ketika Kita Bicara Tentang Reproducible Research Ini Walaupun Demikian Walaupun Sudah Punya Template Tapi Kita Harus Membaca Petunjuk Lagi Dan Lagi Dan Ini Penting Apalagi Kalau Kita Bekerja Dalam Tim Maka Akan Menjadi Lebih Mudah Setiap Anggota Tim Membaca Aturan Mainnya Petunjuknya Juklaknya Seperti Apa Kemudian Mendiskusikan Kadang-kadang Apa Apa Yang Ditangkap Oleh Kita Berbeda Dengan Yang Ditangkap Oleh Rekan Yang Lain Kemudian Perhatikan Dengan Baik Tentang Struktur Jadi Disini Section Bagian Bagian Dari Tulisan Itu Ada Beberapa Yang Pertama Bagian Yang Memudahkan Proses Indexing Proses Pencarian Topik Ini Adalah Judul Kemudian Penulis Abstrak Dan Kata kunci Keywords Kemudian Bagian Yang Lain Adalah Bagian Utama Main Text Terdiri Dari Imrat Introduction Method Result And Discussion Atau Ada Juga Yang Menambahkan Conclusions Kemudian Section Yang Terakhir Adalah Acknowledgement Reference Dan Supplementary Materials Supplementary Materials Ini Ada Yang Jurnal Yang Memperbolehkan Ada Juga Yang Tidak Jadi Ini Contohnya Struktur Tadi Imrat Introduction Ini Menjelaskan Tentang Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Lain Oleh Penelitian Lain Kemudian Kita Menemukan Kelemahan Misalnya Dari Apa Yang Diteliti Atau Kita Melihat Aspek Yang Belum Dikaji Penelitian Sebelumnya Sudah Mengkaji Aspek A Sampai D Ternyata Dengan Metode Ini Aspek E Belum Diteliti Ini Kita Masukkan Kedalam Bagian Pendahuluan Menjadi Alasan Penelitian Kita Di Umumnya Di Bagian Akhir Dari Introduction Kita Menuliskan Motivasi Atau Tujuan Dan Objektif Dari Penelitian Kemudian Metode Ini Jelas Bagaimana Kita Melakukan Penelitian Ini Dan Metode Umumnya Kita Tuliskan Dengan Gaya Bahasa Pasif Kalau Dalam Bahasa Inggris Kemudian Hasil Apa yang Kita Temukan Kemudian Diskusi Jadi Apa sih Yang Ditemukan Dari Penelitian Tersebut Apakah Memang Di Semarang Misalnya Kaitannya Dengan Penurunan Muka Tanah Apakah Penurunan Muka Tanah Ini Terjadi Karena Faktor Jenis Tanahnya Karena Daerah Yang Landai Umumnya Tipenya Jenis Tanahnya Aluvial Kemudian Lebih Mudah Ambles Katakanlah Seperti itu Yang lain Kemudian Tahapan Yang Kenam Adalah Yang Penting Jangan Sampai Kita Melanggar Kode Etik Ini Sudah Dibahas Di Minggu Lalu Poin Poin Seperti Apa Inilah 6 Hal Atau 6 Hal Yang Perlu Kita Pikirkan Sebelum Kita Membuat Satu tulisan Jadi Strateginya Seperti ini Kemudian Section Yang kedua Bagian yang kedua Adalah Struktur Jadi Di Bagian yang pertama Tadi adalah Strateginya Apakah Layak Penelitian Kita Dipublikasikan Atau Tidak Kemudian Kalau kita Merasa Layak Strateginya Bagaimana Kemudian Setelah Kita Mantap Oke Kita Akan Mengajukan Tulisan Untuk Diterbikan Di Penelitian Tertentu Setelah Itu Kita Masuk Kedalam Tahapan Menyusun Ya Menorganisir Manuskrip Kita Tulisan Kita Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Di Kulis Sebelumnya Bagian Apa ya Mungkin Anda Yang Masih Ingat Satu Tulisannya Adalah Start With The Results Jadi Ketika Kita Melakukan Penelitian Kemudian Kita Lihat Ternyata Hasilnya Ini Menarik Hasilnya Word to Publish Katakanlah Misalnya Tadi Di Bagian Satu Di Seksion Pertama Kita Menemukan Bahwa Penelitian Yang Kita Lakukan Menemukan Sesuatu Yang Baru Dan Menarik Ini Bisa Kita Mulai Dengan Start With The Result Dari Hasil Ini Kita Susun Dalam Satu Checklist Dari Yang Mudah Hasil Ini Kita Bisa Tuliskan Dalam Bentuk Narasi Dan Umumnya Menyusun Narasi Itu Membutuhkan Waktu Dibandingkan Kita Hanya Menyimpan Gambar Dan Tabel Ini Gambar Ini Menarik Tabel Ini Penting Kita Kumpulkan Dalam Satu Folder Katakanlah Setelah Itu Kemudian Kita Tuliskan Metode Kenapa Karena Kalau Metode Ini Adalah Satu Satu Hal Yang Yang Penting Bagi Bagi Reviewer Tadi Kita Sudah Lihat Bahwa Reviewer Akan Melihat Apakah Metode Yang Kita Tuliskan Ini Mampu Direplikasikan Oleh Peneliti Yang Lain Kemudian Ketika Bagi Kita Menuliskan Metode Ini Lebih Mudah Karena Kita Melakukan Penelitian Tersebut Jadi Kita Mampu Menjelaskan Tahap Secara Runtun Kalau Misalnya Metode Di Nanti Nanti Kita Akan Lupa Jadi Urutannya Kita Siapkan Dulu Kotak Foldernya Untuk Gambar Dan Tabel Kemudian Kita Tulis Hasil Jadi Dengan Katakanlah Begini Kalau Misalnya Kita Di Microsoft Word Atau Di Software Apapun Kita Simpan Gambar Tabel Maka Untuk Menulis Akan Lebih Mudah Jadi Menggunakan Gambar Atau Tabel Tersebut Kita Menjelaskan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Hasilnya Seperti Apa Kemudian Setelah Hasil Kita Membahas Melakukan Pembahasan Dan Yang Perlu Diperhatikan Yang Perlu Dipahami Adalah Finalize The Result And Discussion Jadi Istilahnya Harus Sampai Tuntas Tuntaskan Hasil Dan Pembahasan Sebelum Menulis Introduction Sebagian Dari Kita Terjebak Ketika Melakukan Atau Mempersiapkan Manuskrip Proses Persiapannya Dimulai Dengan Pendahuluan Karena kan Tadi Strukturnya Adalah Imrat Introduction Method Result Discussion Jadi Saya pun Begitu Dulu Terjebak Dalam Bagaimana Menuliskan Pendahuluan Yang Menarik Nanti Kita akan Lihat Disini How to Write A Compelling Introduction Compelling Introduction Ini Akan Dapat Dicapai Ketika Kita Sudah Mendapatkan Gambaran Yang Utuh Dari Hasil Dan Diskusi Kita Tahu Ternyata Hasil Kita Begini Kemudian Berdasarkan Studi Pustaka Yang Kita Lakukan Berdasarkan Penelitian Online Ternyata Begini Jadi Disini Ada Hal Yang Sifatnya Kontradiktif Misalnya Ada Sifatnya Suportif Yang Mendukung Ini Yang Kita Jadikan Dasar Dalam Membuat Pendahuluan Jadi Kalau Diskusinya Ini Tidak Cukup Bagaimana Kita Akan Menjelaskan Kepada Pembaca Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Ini Memiliki Dampak Yang Signifikan Dalam Dunia Ilmiah Dampak Signifikan Ini Umumnya Dikategorikan Misalnya Kontradiktif Memat Mematahkan Satu Teori Mematahkan Satu Persepsi Sebelumnya Dengan Argumen Yang Tentu Yang Ilmiah Atau Mendukung Sehingga Misalnya Penelitian Sebelumnya Baru Satu Dua Kita Mendukung Dari Sudut Pandang Yang Lain Dan Ini Akan Menjadi Satu Kontribusi Penting Bagi Dunia Ilmiah Kemudian Yang Kelima Adalah Menulis Kesimpulan Setelah Diskusi Kesimpulan Baru Write Compelling Introduction Disini Karena Istilahnya Bumbu Bumbu Dari Tulisannya Adalah Introduction Dimana Introduction Ini Adalah Bagian Yang Menentukan Apakah Pembaca Ingin Melanjutkan Membaca Atau Memahami Lebih Jauh Tentang Penelitian Kita Atau Tidak Jadi Dalam Teknik Membaca Tulisan Imliah Dalam Kuliah Sebelumnya Kita Tahu Apa yang disebut Dengan Scheme Reading Kita Baca Judulnya Abstract Kemudian Pendahuluan Kemudian Kita Langsung Loncat Ke Conclusion Jadi Metode Kemudian Apa Pustaka Dan Penjelasan Hasil Yang detil Kita lewat Ini Ketika kita Berperan Sebagai Pembaca Kita Kita Akan Merasa Intrig Itu Merasa Tertarik Merasa Ingin Tahu Lebih lanjut Setelah Membaca Pendahuluan Yang Baik Dan Dari Sini Menurut Borja Jadi Tulisan Borja Tahun 2019 Beliau Menuliskan Tahun 2014 Kemudian Di Perbohri 2019 Compiling Introduction Ini Pendahuluan Yang Menarik Akan Dapat Dilakukan Setelah Kita Melakukan Tahapan Tadi Memilah Gambar Dan Tabel Kemudian Menuliskan Metode Kemudian Menuliskan Hasil Dan Diskusi Sampai Kesimpulan Baru Kita Mulai Introduction Kemudian Setelah Itu Kita Susun Abstract Baru Judul Nah Ini Seringkali Pun Kita Terjebak Dengan Judul Jadi Apalagi Misalnya Seminar Skripsi Atau Disertasi Tesis Kita Terpatok Pada Judul Yang Kaku Kita Tuliskan Judul Kemudian Baru Kita Yang lain Padahal Sebenarnya Dalam Melakukan Penelitian Kita Dapat Menggunakan Topik Jadi Kita Definisikan Topiknya Apa Ruang Lingkup Penelitian Kita Apa Jangan Terpatok Pada Judul Karena Bisa Jadi Banyak Hambatan Untuk Memenuhi Judul Yang Kita Tulis Sebelumnya Kemudian Keyword Ini Penting Sekarang Katanya Tidak Terlalu Penting Karena Sudah Ada Banyak Search Engine Yang Mampu Lakukan Pencarian Kata Kunci Untuk Seluruh Text Kemudian Jangan Lupa Menulis Apa Ucapan Terima Kasih Kalau Dari Bahasa Indonesia Acknowledgement Jadi Pengakuan Pengakuan Bahwa Tulisan Atau Penelitian Ini Didukung Atau Didanai Oleh Misalnya Perusahaan ANU Atau Institusi ANU Dan sebagainya Kemudian Yang Terakhir Adalah Menulis Referensi Oke Jadi Ada Sebelas Tahapan Yang pertama Adalah Mempersiapkan Gambar Dan Tabel Tadi Saya Menjelaskan Tentang Apa Namanya Menyimpan Dalam Folder Tertentu Kemudian Kita Perhatikan Bagaimana Style Bagaimana Gaya Dari Visualisasi Tabel Tabel Atau Grafik Tabel Umumnya Digunakan Ketika Kita Ingin Menampilkan Data Kemudian Kalau Grafik Kita Ingin Membandingkan Hasil Kita Dengan Penelitian Yang lain Atau Kita Ingin Membandingkan Hasil Dari Perlakuan Yang Berbeda Atau Hasil Dari Apa Stasiun Yang Berbeda Kemudian Gambar Sifatnya Harus Jelas Self Explanatory Kalau Peta Saya Rasa Semua Sudah Terbiasa Komponen Dalam Peta Itu Harus Ada Misalnya Kemudian Ada Inset Kemudian Ada Apa Namanya Indikasi Lokasinya Dimana Kemudian Arah Utaranya Kemana Dan Sebagainya Kemudian Untuk Chart Kalau Misalnya Data Yang Kita Apa Gunakan Banyak Jangan Sampai Kita Menampilkan Dalam Satu Chart Contoh Kasus Disini Terlalu Banyak Crowded Ini Dapat Dipisahkan Menjadi Dua Kemudian Disini Saya Baru Tahu Bahwa Kita Dapat Mengirimkan Gambar Grafik Dalam Dua Versi Jadi Umumnya Kalau Versi Cetak Adalah Versi Hitam Putih Monochrome Untuk Versi Online Dapat Disajikan Dengan Warna Gambar Dan Ini Juga Penting Jadi Ada Satu Tool Dimana Kita Dapat Memilih Warna Yang Colorblind Safe Silahkan Cari Di Google Colorblind Colorblind Style Jadi Walaupun Ketika kita Membuat Warna Kemudian Dilihat Oleh Orang Yang Memiliki Partial Colorblind Buta Warna Sebagian Mereka Pun Masih Dapat Membedakan Ini Ada Satu Lookup Tablenya Silahkan Dicari Colorblind Save Kemudian Kalau Misalnya Data Yang Kita Miliki Memiliki Yang Yang Kita Tampilkan Ini Ada Hubungan Antara Satu Dengan Lain Kita Bisa Tampilkan Dalam Bentuk Line Chart Yang Kita Hubungkan Tapi Kalau Sifatnya Discreet Misalnya Katakanlah Jumlah Penuduk Terpapar COVID Misalnya Ini Kan Tidak Ada Hubungan Tersatu Dengan Yang Lain Kita Tampilkan Dalam Bentuk Histogram Kemudian Jangan Lupa Juga Ketika Kita Menampilkan Gambar Dan Tabel Ini Tulisan Harus Jelas Jangan Sampai Seperti Yang Di Sebelah Kiri Ini Tidak Terlihat Dengan Jelas Kemudian Dalam Membuat Tabel Umumnya Kita Memilih Seperti Ini Kedalaman Air Dimana Satuanya Disimpan Disini Bukan Di Dalam Baris Menulis Kemudian Dalam Menulis Metode Kita Menjelaskan Deskripsi Tentang Lokasi Umumnya Dalam Metode Kita Akan Melihat Lokasi Penelitian Jadi Ada Lokasi Di Semarang Kemudian Ada Inset Di Indonesia Semarang Itu Ada Dimana Dan Sebagainya Kemudian Penjelasan Apakah Penelitian Ini Kita Melakukan Survei Atau Sifatnya Eksperimen Kemudian Deskripsi Metode Lab Bagaimana Kemudian Deskripsi Metode Statisnya Seperti Apa Kemudian Untuk Hasil Hasil Pada Dasarnya Menjelaskan Respon Apa Yang Kita Temukan Ternyata Yang Kita Temukan Itu Mendukung Penelitian Sebelumnya Ternyata Yang Kita Temukan Ini Meningkatkan Hasil Penelitian Sebelumnya Atau Ternyata Bertolak Belakang Dan Sebagainya Jadi Ini Pada Dasarnya Apa Yang Kita Temukan Kemudian Statistik Ternyata Tampilkan Ternyata Statistik Yang Sesuai Dengan Parameter Sesuai Misalnya Min Dan Standard Division Median Kalau Datanya Normal Kita Gunakan Min Dan Standard Division Tapi Kalau Datanya Tidak Normal Jadi Pick Puncak Dari Grafiknya Ada di Sebelah Kiri Atau Di Sebelah Kanan Maka Kita Gunakan Median Atau Interpresental Range Kemudian Angka Penting Di Belakang Koma Jangan Sampai Kita Menuliskan Seperti Ini 2,07 Sekian 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 Cukup Dua Angka Di Belakang Koma Kemudian Dalam Menulis Diskusi Kita Hindari Menulis Pernyataan Yang Yang Lebay Katakanlah Jadi Yang Terlalu Tinggi Yang Dimana Penelitian Yang Kita Hasilkan Tidak Mendukung Pernyataan Tersebut Kemudian Hindari Penulisan Kalimat Temperatur Yang Lebih Tinggi Rata Yang Lebih Rendah Atau Highly Significant Gunakan Tulisan Kuantitatif Deskripsi Kuantitatif Seperti 35% Dan Sebagainya Kemudian Tahan Diri Kita Untuk Menuliskan Istilah Istilah Baru Yang Tidak Kita Sampaikan Di Pendahuluan Kemudian Kita Boleh Melakukan Interpretasi Selama Berdasarkan Dengan Fakta Seperti Kaitan Antara Penurunan Muka Tanah Dengan Ekstraksi Air Tanah Di Semarang Yang dilakukan Oleh Usaha-usaha Komersil Misalnya Hotel Apalagi Pabrik Dan Sebagainya Selama Berdasarkan Fakta Artinya Kita Menemukan Data Misalnya Dari Pemerintah Daerah Ternyata Konsumsi Air Untuk Hotel Rata-rata Sekian Kemudian Kalau kita Lihat Hotelnya Berapa Tingkat Kemudian Apa Room Acupunation Rate Apa ya Rata-rata Pengunjung Rata-rata Yang Menginap Di sana Misalnya Sekian Persen Di akhir Pekan Sekian Persen Di Hari Kerja Dan Kita Dapat Dapat Membangun Satu Fakta Dari Situ Ini Boleh Kalau Ternyata Kita Hanya Berasumsi Bahwa Usaha-usaha Komersial Tersebut Adalah Usaha-usaha Yang boros Air Misalnya Ini Tidak Diperkenankan Kemudian Dalam Menulis Diskusi Kita Harus Menghubungkan Pertanyaan Awal Kita Di Pendahuluan Jadi Alasan Kita Menulis Atau Melakukan Penelitian Kan Kita Tuliskan Di Pendahuluan Kemudian Kita Uji Dengan Percobaan Atau Dengan Pengolahan Data Kemudian Kita Bahas Apakah Hasil Yang Kita Temukan Hasil Yang Kita Dapatkan Tersebut Mendukung Hipotosis Yang Awal Kemudian Dalam Membahas Diskusi Apakah Hasil Yang Kita Peroleh Itu Konsisten Dengan Penelitian Lain Atau Bisa Juga Misalnya Bertolak Belakang Ini Kita Harus Sampaikan Kemudian Ketika Hasil Yang Kita Peroleh Ini Tidak Sama Dengan Hasil Yang Did Dapatkan Oleh Penelitian Lain Kita Harus Mencoba Untuk Menjelaskan Alasannya Mungkin Misalnya Saya Pernah Menyampaikan Yang Tadi kuliah Mana Saya Juga Lupa Ketika Kami Melakukan Analisis Estimasi Biomasa Hutan Di Myanmar Menggunakan Aster Jadi Kami Memiliki Data Aster Kemudian Membaca Satu Jurnal Menjelaskan Secara Destil Bagaimana Mengukur Melakukan Estimasi Biomasa Hutan Menggunakan Aster Jadi Indeksnya Jelas Tuliskan Kemudian Penelitian Kelapangannya Jelas Nah Namun Dengan Data Yang Sama Dengan Prosedur Yang Sama Kami Mendapatkan Hasil Yang Berbeda Kami Saat Itu Berusaha Mencari Alasan Mencari Kemungkinan Kemungkinan Yang Menyebabkan Hasil Yang Diperoleh Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Jurnal Kemudian Kami Mengambil Kesimpulan Adalah Metode Pengukuran Lapangan Tidak Tidak Benar Atau Tidak Valid Misalnya Kemudian Yang Kedua Adalah Kesalahan Dari Lokasi Dari GPS Jadi pada Saat itu Myanmar Kita tahu Baru Mulai Membuka Diri Dan Mereka Pada Tahun 2000 2000 Melakukan Pengukuran Lapangan 2005 2006 2006 Jadi Jadi Bisa Jadi GPS Yang Mereka Gunakan Masih Belum Baik Kemudian Juga Ada Kecenderungan Dari Orang Yang Awam Dalam hal Ini Misalnya Petugas Lapangan Itu Ketika Ketika Mengambil Waypoint Menyimpan Waypoint Di GPS Setelah Menyalakan GPS Kemudian Lihat Sudah ada Nilainya Mereka langsung Menekan Save Padahal Idealnya Menunggu Beberapa Waktu Sampai Lebih Banyak Satelit Yang Lebih Banyak Data Dari Banyak Satelit Jadi Itu Salah Satu Alasan Mengapa Model Yang Diperoleh Tidak Sesuai Dengan Yang Ada Dari Jurnal Ini Dapat Dituliskan Jadi Penelitian Itu Bukan Berarti Atau Tulisan Itu Bukan Berarti Hasil Yang Sukses Selalu Hasil Yang Sukses Yang Berhasil Saja Yang Bisa Disampaikan Tapi Hasil Yang Tidak Sukses Pun Itu Pada Dasarnya Adalah Hasil Juga Yang Layak Untuk Dipublikasikan Selama Kita Mampu Menjelaskan Alasannya Mengapa Hal tersebut Dapat Terjadi Sehingga Penelitian Lain Dapat Menggunakan Apa Yang Kita Jelaskan Sebagai Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Hasil Penelitian Kemudian Salah Satu Hal Yang Baik Juga Adalah Menuliskan Penelitian Lanjutan Jadi Disini Kita Membuat Satu Satu Jembatan Untuk Mendukung Proposal Penelitian Kita Yang Yang Lain Jadi Supaya Hasil Penelitian Lebih Baik Maka Perlu Dilakukan Penelitian Ini 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 Nanti Kita Mampu Menggunakan Tulisan Kita Yang Sudah Dipublikasi Ini Sebagai Dasar Penelitian Yang Selanjutnya Kemudian Kesimpulan Nah Ini Kita Menuliskan Kesimpulan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tuliskan Di Awal Jadi Harus Ada Hubungan Yang Jelas Kalau Kita Ingin Memacahkan Masalah ABC Kemudian Di Kesimpulan Masalah ABC Ini Harus Muncul Juga Ini Kalau Tidak Jelas Maka Tidak Akan Dipublikasikan Kemudian Yang Penting Juga Adalah Bagaimana Membuat Satu Pendahuluan Yang Menarik Jadi Umumnya Pendahuluan Ini Mencakup Apa sih Masalah yang Akan Dicehkan Kemudian Apakah Sudah ada Solusinya Jadi Solusinya Sudah ada Kemudian Solusinya Ada Mana sih Yang terbaik Kemudian Hambatan Atau Keburukan Utama Atau Kesulitan Yang utama Dari solusi Yang ada Itu Seperti Apa Sehingga Kita Berharap Penelitian Ini Misalnya Mampu Melatasi Keterbatasan Penelitian Sebelumnya Atau Mampu Menghasilkan Hasil Mampu Memberikan Hasil Yang Lebih Baik Misalnya Kemudian Tip tambahan Untuk Pendahuluan Adalah Jangan Lebai Disini Jangan Gunakan Kata-kata Yang 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 Tidak Penting Harus Jelas Dan Langsung Kepada Intinya Kemudian Juga Jangan Lupa Kita Memberikan Gambaran Umum Jadi Pada Biasa Umumnya Di Pendahuluan Paragraf Pertama Adalah Menceritakan Tentang Trend Global Trend Global Kemudian Terkait Dengan Judul Yang Kita Pilih Misalnya Judul Yang Kita Pilih Terkait Dengan Perubahan Iklim Maka Paragraf Pertama Berbicara Tentang Perubahan Iklim Terjadi Kemudian Banyak Penelitian Dan Sebagainya Kemudian Baru Menjelaskan Paragraf Kedua Melakukan Citasi Menyitir Penelitian-penelitian Sebelumnya Mulai Dari Yang Sifatnya Global Sampai Ke Sifatnya Khusus Jadi Ini yang disebut Dengan Mengerucut Jadi Mulai Mulai Dari Yang Luas Yang Global Menyempit Ini Nah Ketika Di ujung Ini Kita Menggiring Pembaca Untuk Mengetahui Objektif Kemudian Kemudian Objektif Yang Akan Kita Capai Setelah itu Menulis Abstrak 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 Adalah Salah Satu Jendela Salah Satu Bentuk Iklan Dari Penelitian Kita Ini Apakah Pembaca Merasa Tertarik Sehingga Membaca Tulisannya Lebih Lengkap Lagi Kemudian Ketika Tulisan Lengkap Nya Dibaca Mereka Menjadi Menemukan Bahwa Penelitian Yang Kita Lakukan Ini Dapat Dijadikan Sebagai Argumentasi Atau Sebagai Bahan Referensi Bagi Mereka Misalnya Jadi Para Dasarnya Abstrak Ini Adalah Deskripsi Singkat Dari Perspektif Sudut Pandang Kita Dan Tujuan Penelitian Yang Kita Lakukan Kemudian Di Dalamnya Ada Hasil Penting Tapi Tidak Dijelaskan Secara Detil Ini Ada Dua Hal Penting Apa Yang Telah Dilakukan Misalnya Disini Kemudian Apa Main Finding Jadi Umumnya Kalau Disini Kita Lihat Yang Terdilakuan Disini Adalah Menjelaskan In recent years Several Bantic 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 Indices Nah Ini Menjelaskan Apa sih Penelitian Penelitian Sebelumnya Kemudian Dijelaskan Bahwa Indicator Ini Digunakan Sebagai Ini Kemudian Yang Dilakukan Menambahkan 6 Studi Kasus Kemudian Main Finding Biasanya Dituliskan Dengan Results Show Ini Kata Kunci Dari Main Finding Kemudian Bagaimana Membuat Judul Judul Ini Sifatnya Harus Menggambarkan Apa Isi Dari Tulisan Kita Ini Penting Ketika Judul Tidak Menarik Maka Pembaca Tidak Akan Melanjutkan Membaca Abstrak Dan Selanjutnya Sebagai Contoh Disini Original Titlenya Preliminary Dan Sebagainya Ini Terlalu Panjang Jadi Komentarnya Terlalu Panjang Selanjutnya Selanjutnya Kemudian Maka Revised Titlenya Adalah Effect Of Salinity On Bentic Distribution Ini Singkat Padat Dan Jelas Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Yang Kedua Contohnya Action Of Antibiotics On Bacteria Ini Komentarnya Adalah Dari Review Judulnya Tidak Spesifik Maka Disini Diperbaiki Antibiotiknya Adalah Streptomycin Kemudian Bakterianya Adalah Ini Jadi Dijelaskan Bahwa Streptomycin Mampu Menghambat Pertumbuhan Mycobacterium Tuberkulasis Contoh Yang ketiga Ini Adalah Seperti Ini Nah Ini Judulnya Ambigu Karena Semua Makterial Memiliki Praperti Dari Semua Varietasi Kemudian Ini Terkait Dengan Kata Kunci Dan Sekarang Bisa Jadi Tidak Banyak Di Ambil Pusing Karena Proses Indexing Atau Proses Pencarian Oleh Mesin Seperti Google Atau Yang Lain Ini Mampu Mencari Kata Kata Yang Ada Di Dalam Tulisan Secara Penuh Jadi Full Text Search Kemudian Dalam Bagian Ucapan Terima Kasih Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ini Kita Mengucapkan Terima Kasih Kepada Mereka Yang Berkontribusi Tapi Kontribusinya Ini Tidak Sampai Sedemikian Besar Sehingga Mereka Harus Dimasukkan Sebagai Bagian Dari Pangeran Jangan Lupa Juga Menulis Grand Number Misalnya Kemudian Yang Terakhir Kalau tidak Salah Ini Untuk Reference Kita Harus Menuliskan Semua Reference Yang Disitir Di Tulisan Dan Yang Bagian Terakhir Terkait Dengan Metode Disini Serni Dari Menjelaskan Metode Dalam Tulisan Ilmiah Adalah Hak Detil Tapi Tidak Memakan Tempat Karena Kalau Terlalu Detil Mungkin Bisa Sampai 5-10 Halaman Ini Tidak Tidak Cukup Halaman Yang Dialokasikan Untuk Satu Tulisan Seringkali Menulis Metode Ini Tidak Di Tidak Dianggap Penting Karena Banyak Pembaca Yang Sudah Tahu Misalnya Bagaimana Proses Klasifikasi Menggunakan Citara Satelit Bagi Kita Yang Terbiasa Ini Tidak Perlu Membaca Metode Secara Detil Kita Sudah Tahu Tapi Yang Perlu Di Perhatikan Adalah Menuliskan Metode Ini Agar Penelitian Yang Kita Lakukan Dapat Di Replikasi Jadi Bagai Salah Satu Bagian Dari Reproducible Research Tidak Kita Tidak Termasuk Kedalam Good Science Tidak Masuk Kedalam Proper Science Masuk Kedalam Pesodot Science Kemudian Tujuan Dari Metode Ini Adalah Menjelaskan Secara Tepat Spesifikasi Kuantitas Dan Persiapan Metodenya Kemudian Menggambarkan Perlangkapan Dan Menjelaskan Menilustrasikan Dalam Bentuk Gambar Misalnya Ketika Memang Diperlukan Umumnya Dalam Metode Ketika Kita Melakukan Pengolahan Citra Ada Diagram Alir Ini Juga Penting Kemudian Sifatnya Kronologis Tahapannya Runtun Dari A Sampai Z Katakanlah Kemudian Dengan Menjelaskan Metode Ini Kita Menggambarkan Atau kita Memecahkan Pertanyaan Menjawab Pertanyaan Bagaimana Dan Berapa Banyak Kemudian Kalau Dianggap Penting Kita Perlu Tampilkan Metode Statistik Yang Digunakan Kemudian Ketika Banyak Komponen Yang Kita Gunakan Misalnya Pengolahan Datanya Menggunakan Banyak Software Daripada Kita Menuliskan Dalam Bentuk Narasi Panjang Lebar Kita Mampu Menggunakan Tabel Kemudian Checklist Kita Apa Dalam Dalam Apa Istilahnya Memaparkan Memaparkan Metode Dalam Tulisan Kita Harus Bandingkan Juga Dengan Hasil Atau Dengan Kesimpulan Yang Kita Dapatkan Jadi Check and Recheck Apakah Metode Yang kita Gunakan Itu Sudah Cukup Kemudian Hindari Menuliskan Mengutip Hasil Dalam Metode Jadi itu Yang dapat Saya Sampaikan Materi Ini Disusun Menggunakan Tiga Referensi Sektor Borha Ya Six Things to do Before Writing Your Manuscript Kemudian Eleven Steps to Structuring Science Paper Editors Will Take Seriously Dan Untuk Bagian Metode Saya Ambil Dari John Season Ini 2020 Jadi Itu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Saya Ucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Untuk Pertanyaan Silahkan Anda Ajukan Dalam West Team Dalam Group Atau Dalam Komentar Di Youtube Ucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih